Poni mampu menypercantik tampilan Anda, namun sebelum Anda terburu potong poni dan kemudian menyesal, lebih baik pertimbangkan hal-hal ini seperti berikut. 1. Apakah Anda siap untuk ke salon tiap 3 minggu sekali? Agar bentuknya tetap rapi, poni wajib untuk diterim setidaknya 3 minggu sekali. Walaupun Anda berniat untuk memanjangkannya Anda tetap wajib untuk merapikannya sesekali agar tumbuhnya tidak berantakan. Pertimbangkan hal ini jika Anda ingin berponi. Jika tidak ingin sering ke salon, mungkin Anda terpaksa harus belajar merapikan poni sendiri. 2. Apakah Anda siap untuk membeli perangkat rias dan produk rambut? Memiliki poni berarti Anda harus siap untuk memiliki beragam perlengkapan riasan rambut mulai dari hair dryer, roll, sisir blow bulat, alat catok. Hair spray dan sebagainya agar poni tetap cantik. Jika Anda enggan memiliki peralatan rias rambut dan enggan untuk menata poni tiap hari maka kemungkinan gaya poni bukan untuk Anda. 3. Apakah Anda siap jika dahi Anda mendadak tumbuh jerawat? Memang, berponi bukan berarti pasti akan berjerawat. Namun kemungkinan itu selalu ada. 4. Terlebih jika kulit Anda berminyak. Kulit yang berminyak tersebut tertutup oleh poni di mana poni itu sendiri juga kotor oleh debu dan sebum. Semuanya sangat berpotensi untuk menimbulkan jerawat. Jika Anda ingin berponi, maka besiaplah untuk membersihkan kulit di bagian dahi dan sekitarnya dengan lebih cermat. Jika Anda masih ingin tetap memilih gaya rambut poni, coba dulu gaya yang paling aman yaitu poni panjang yang disisir menyamping. Jenis poni ini mudah ditata dan cocok di semua bentuk wajah. Dari sini Anda bisa menentukan apakah gaya rambut poni sesuai atau tidak untuk Anda. Terima kasih.